Pertanding belum pernah kalah dengan 19 kali menang, 10 kali diantaranya dicatat dengan kemarin regahu. Itulah pemirsa Krisyon yang tampil malam hari ini di sudut merah. Dan tentunya berikutnya, kita akan sama-sama ikuti untuk penyerahan sabuk juara yang akan diperebutkan oleh kedua petinju, Lid Sabu dan Krisyon. Saat ini sabuk berada di tangan promotor pertandingan Bung Daniel Bahari untuk diserahkan kepada Inspektor Pertandingan melalui Bapak Wismoyo Aris Menandar dengan disaksikan Ketua Momkati Pusat Bapak Anton Jembing. Ya, tepuk tangan, baik. Terima kasih untuk Pak Wismoyo, Pak Anton Jembing Daniel dan juga Pak Ebert Huta Kalung. Baiklah pemirsa, tetap di tempat anda, kita akan segera saksikan pertarungan perabotan gelar jualan nasional ini. Selamat sama-sama kita ikuti. Ya pemirsa, kita akan segera saksikan pertarungan perabotan gelar jualan nasional di kelas Bulu 57,1 gelografi ini. Krisyon dan Lid Sabu, bagaimana Bu Samsul? Dua petinju muda ini paling dinantikan oleh kalangan petinjuan di Indonesia. Pertanian kejuaran. Yang dinantikan dan tentunya pertemuan mereka pada malam hari ini. Pada petinju memiliki tinggi yang sama, hanya sekitar selisih 1 cm. Memiliki pukulan lurus yang sama baiknya dan satu yang menjadi acuan adalah semangat bertanding mereka. Begitu bagus ditambah pula, seperti saya katakan tadi, teknik yang mereka miliki cukup baik. Krisyon yang belum pernah terkaralkan mungkin hanya menang pengalaman Bungendang, serta pula apa yang dimiliki oleh Krisyon dalam memukul dan menghindar dari pukulan, lebih baik jika dibandingkan dengan gaya menghindar pukulan dari Lid Sabu. Saya kira hanya itu selisih dari kedua petinju yang masih muda belia ini. Iya, dan boleh dibilang perimbangannya tipis perbedaan. Tipis perbedaan yang betul, dan diinformasikan pula bahwa di kelas bulu ini kita memiliki materi yang cukup baik. Di antaranya ada Jorapaba dari Bandung. Iya, Soleh Sundafa. Soleh Sundafa, ada Al-Farisi, dan petinju lainnya. Baik, kita segera saksikan jalannya ronde pertama. Lid Sabu berhadapan dengan Krisyon untuk pertarungan mereka yang dicatalkan berlangsung 12 ronde. Pertarungan dengan pukulan-pukulan lurus akan mewarnai pertarungan kedua petinju ini. Dan tentunya selisihnya adalah siapa yang bisa menghindar dengan cepat, serta langsung melakukan pukulan balasan. Iya. Bagi Krisyon, ini adalah pertarungan wajib mandatory fight. Untuk kedua kalinya, karena 4 bulan yang lalu dia juga sudah melakukannya, tetapi dalam posisi memilih lawan. Iya. Kecepatan memang menjadi modal keduanya, Mung Samso, ya. Betul. Dan akurasi pukulan juga kelihatannya, keduanya sama baiknya. Dan terkesan hati-hati keduanya, Mung Samso, di ronde pertama ini. Betul. Tentunya satu sok terapi akan membuat hasilnya menjadi lain jika mereka sempat menerimanya. Iya. Krisyon sudah bertanding sebanyak 19 kali, sementara Lid Sabu di Ring Tinju Profesional ini baru 7 kali. Iya. Dia mandat berjama matir yang cukup baik. Masih penuh perhitungan kedua petinju. Saling berbalas tadi. Dua, tiga pukulan Krisyon. Cepat sekali sambaran huk kiri. Jeff kiri dari Krisyon. Sama-sama, Jeff. Masih berimbang sekali persaingan kedeputnya ini. Mengandalkan pukulan lurus kiri atau Jeff. Sesekali juga pukulan kiri mereka mengkait dengan pukulan huk mengarah terusuk maupun ke kepala lawannya. Balasan dari Krisyon tadi cepat. Cepat sekali Jeff Krisyon. Kita lihat mengundang bagaimana pukulan kiri atau tangan kiri Krisyon bisa lurus, bisa mengkait perut lawan. Dan terlihat cukup aktif di ronde pertama ini. Pukulan kiri dari Krisyon. Iya. Pilih-pilih motor. Bandel. Irit. Keren. Dahsyat. Mudah cari on derdilnya. Gampang perawatannya. Adelnya, harganya. Bandingkan Sunnext dengan yang lain. Model gak kalah keren. Bensinnya juga irit. Mesin teknologi mutahnya. Tarikannya dasyat. On derdil dan perawatannya. Gampang. Tapi harganya lebih terjangkau. Bandingkan saja. Aduh, rontok stamina. Badan pekelilu. Coba lihat tahu Prolinu. Prolinu. Jaga stamina. Redakan pekelilu. Masa gak mampu. Prolinu. Ronde kedua. Sekarang pemirsa. Kita saksikan. Pertarungan antara Krisyon. Berhadapan dengan Lidsabu. Perebutan kelarjuran nasional. Di kelas bulu. 57,1 kilogram. Ya, Lidsabu. Jep, kembali Lidsabu. Ketat. Mereka bertarung, Musafsul. Betul. Penuh perhitungan kelihatannya. Dan kedua-duanya juga terlihat. Tidak mau gejabat. Untuk melakukan sesuatu. Bata fatal buat. Buat siapapun. Bisa betul. Laki banyak bisa fatal. Kita lihat. Kedua tangan pejindu tetap rapi di atas. Menjaga. Iya. Dua hukiri kanan dari Krisyon. Bagus sekali. Jadi kita kembali tekanan dari Krisyon. Lidsabu. Kita lihat. Ditekan ada balasan pula. Kita lihat. Satu hal yang jarang dilakukan oleh Krisyon. Menghajar perut lawan. Dan juga mengkombinasikannya dengan memukul kepala lawan. Kita lihat. Satu determinasi yang diambil oleh Krisyon. Untuk menaklukkan lawannya. Yang merupakan penantang pertama dalam pertarungan wajibnya malam ini. Iya. Kita lihat tekanan Krisyon. Di luar dukaan penampilan Krisyon di ruang kedua ini. Samsel. Iya. Dia mengambil satu keputusan untuk menyergap lawannya. Namun kita lihat saja bagaimana hasilnya. Sergapan Krisyon mengarah terkombinasi ke perut dan ke kepala. Apapun yang jelas cukup merepotkan Lidsabu tadi. Kita lihat Lidsabu tadi bertahan beberapa saat untuk menahan selangan yang diakukan oleh Krisyon. Dua, Jeff dan Srid Krisyon. Krisyon, kita lihat mulai tampil. Mulai tampil lebih, Bungendam. Dan kalau kita lihat tenaga Krisyon selama karirnya cukup baik untuk bisa bertanding selama 2 selander. Kalau kita lihat pada ronde ini dia banyak membelanjakan tenaganya untuk menghajar perut maupun kepala lawannya. Iya. Sementara dampak pukulan Krisyon bisa kita lihat memengkangnya wajah dari Lidsabu. Kembali tekanan Krisyon. Bertahan tadi Lidsabu. 10 detik lagi ronde kedua. Iya, sama-sama keras. Dan bagaimanapun ronde ini dimenangkan oleh Krisyon. Karena pukulan-pukulan yang dilakukan cukup banyak. Mereka pilih se-anex. Keren. Irit. Bandung. Dahsyat. Mudah cari order deal-nya. Gampang perawatannya. Tapi harganya lebih terjangkau. Bandingkan saja. Sore begini, enaknya minum. Hmm, kopi susu? Kapal api kopi susu dari biji kopi pilihan. Gula dan susu istimewa. Hmm, kopinya harum. Rasa susunya istimewa. Kehangatan istimewa dari kopi susu istimewa. Mas lebih enak. Ia, apapun Mugusamsul yang dilakukan oleh Krisyon di ronde kedua tadi cukup merepotkan buat Lidsabu. Betul. Itu merupakan satu sok terapi buat Lidsabu. Sehingga kita lihat pada ronde ketua di Lidsabu betul-betul bertahan. Dan walaupun memberikan balasan, namun balasannya belum berarti buat Krisyon. Iya, kita lihat dan kita nantikan di ronde ketiga ini apakah Lidsabu dapat kembali maksimal tampil di bawah tekanan yang terus dilakukan oleh Krisyon. Jep, bagus sekali. Jep kiri dari Krisyon. Mencoba menekan dan kelihatan meladeni sekarang Lidsabu. Iya, Lidsabu yang masuk. Dua pukulan Krisyon. Kita lihat pengundang perbedaan Krisyon tahun lalu dengan sekarang. Otot-otot bahunya sudah berisi dan tentunya berbeda dengan pada adegan yang lalu. Yang kita lihat Krisyon masih dengan otot susu atau tulang susunya yang polos. Iya. Kini bahunya sudah ada pemengkakan atau menglembung oleh otot-otot yang terlatih. Kita lihat jab dari Krisyon. Balasan tadi dari Lidsabu namun Luput tidak mengenai. Jep, Krisyon. 4-1-6 Krisyon. Iya, balasan dari Lidsabu tadi. Iya, hutanan. Persaingan kedua petunjuk masih cukup ketat. Iya. Dan masih bisa terjadi apapun. Sehingga keduanya kita lihat juga sekarang. Mulai berhitung kembali. Dan bagaimanapun, Lidsabu sudah merasa tertekan dan dia harus keluar dari tekanan ini. Iya. Dua pukulan Krisyon tadi. Dan iya terjatuh. Satu upper cut kiri dari Krisyon. Ke arah puluh hati dari Lidsabu. Sekarang mendapat hitungan Lidsabu. Iya. Dapat sulit bangkit. Ke-9, ke-10. Iya, tidak mampu bangkit, Bang Samso. Ronde ke-3. Dan salah satu pengundang yang menjadi ini lebih berat terlihat adalah shock terapi yang dilakukan oleh Krisyon pada Ronde ke-2 tadi. Sehingga bagaimanapun membuat Lidsabu sepertinya tertekan. Dan bagaimanapun tekanan tersebut mendatangkan suatu dampak pada mental bertanding dari Lidsabu. Iya, satu. Dan dampaknya tidak langsung tadi, Bang Samso, setelah terpukul. Iya, satu upper cut kiri dari Krisyon mengenai keluh hati Lidsabu. Upper cut kiri yang cukup baik. Kita lihat, Lung Undang. Dan baru terjatuh kemudian, ya? Iya, setelah dia menarik nafas. Sebelum menarik nafas, hal tersebut belum terjadi. Karena pemampatan atau akibat pukulan tersebut belum dirasakan sebelum menarik nafas. Iya. Dan kita lihat memang setelah selangkah dia mundur, baru akhirnya terjatuh. Dan mendapat hitungan sampai ke-10 tadi. Tidak mampu bangkit Lidsabu. Kembali kita lihat dalam gerakan lambat ini bagaimana pukiri tadi yang mengakhiri perlawanan dari Lidsabu di ronde ketiga. Dan ini juga, Bung Undang, adalah akumulasi, hasil akumulasi dari gempuran-gempuran Krisyon yang kita lihat pada ronde pertama, ronde kedua, banyak mengarah ke rusuk atau ke badan atau ke perut dari Lidsabu. Dan pukulan terakhir tadi adalah pukulan Pamungkas yang merupakan titik kulminasi dari gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Krisyon yang mengarah ke perut dari Lidsabu.